Persatuan Wartawan Indonesia Kemupaten Bangka Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial serangkaian kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2022. Ketua PWI Bangka Selatan, Deddy Irawan, mengatakan, PWI Bangka Selatan melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan 100 kampil beras untuk masyarakat kurang mampu. Pendistribusian beras bantuan dari PWI Bangka Belitung untuk masyarakat kurang mampu ini sudah dilaksanakan sejak 3 hari kemarin. Dirinya mengatakan dalam momentum HPN ini, kawan-kawan jurnalis Bangka Selatan ingin mengambil bagian membantu masyarakat ekonomi lemah di wilayah kerjanya. Terlebih saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Selain melaksanakan kegiatan bakti sosial, PWI Bangka Selatan juga menggelar workshop jurnalistik kepada pelajar tingkat SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Pulau Besar. Tidak hanya itu, dalam rangkaian HPN 2022 ini, PWI Bangka Selatan juga akan menggelar kegiatan pasar murah dan juga workshop khusus internal PWI tentang penulisan opini dengan menghadirkan narasumber dari salah satu PIM Red Media di Bubble. Hari ini kami, PWI Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan pendistribusian beras yang merupakan bantuan dari PWI Bangka Belitung sebanyak setengah ton atau 100 kampil. Beras ini merupakan rangkaian kegiatan dari Haripest Nasional tahun 2022 yang sudah kita salurkan sejak 3 hari terakhir. Ada 100 kampil beras yang kita salurkan ke masyarakat yang mengutuhkan, anak yatim tiaku, guru ngaji. Dalam pasar murah yang akan digelar nanti, PWI Bangka Selatan akan menjual minyak goreng dengan harga di bawah head. Dari Tobu Ali, Kak Bangka Selatan, Eko Setianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.